Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat ISU yang Allah rahmati Saat ini saya Sedang ada di Jabal Rahma Di Arofah Untuk melihat Atau survei tempat yang akan Kita pergunakan sebagai tempat Untuk renungan Padang Arofah Untuk rombongan tanggal 10 November Ini Jabal Rahma Atau di Arofah saat ini memang sedang dalam Proses Renovasi ya Jadi beberapa kali acara renungan Arofah Yang biasa kita mengenakan pada saat musim umroh Ini tidak bisa dilaksanakan Namun kali ini Di malam hari ini saya Bersama-sama Tim yang ada di Saudi Arabia Ini melihat langsung ke sini Problem yang Awalnya yaitu masalah Air Saat ini sudah bisa diatasi Nanti akan kita cek Air untuk kita bisa wuduk dan menggunakan Restroomnya atau toiletnya Kemudian juga tempat Kita melaksanakan acara Ini rupanya juga Insya Allah bisa kita Atasi Cuma memang Permasalahan berikutnya adalah Masalah teknis ya Teknis di lapangan Karena mobil ini tidak bisa masuk ke dalam Lokasi Jabal Rahma Sehingga untuk pengangkutan makanan Pengangkutan karpet Ini sedikit ada Trouble atau problem Nanti kita akan cari solusinya Ayo kita Cek Satu persatu Fasilitas yang ada di sini Bagaimana kalau Ternyata Tidak diizinkan Untuk Membawa barang-barang Di area sini Ya kita sudah Siapkan tempat sebenarnya Di Musdalifah Ya di Musdalifah sana Sudah ready Dan pernah kita Alasan akan Kemarin tanggal Di bulan September Kemarin awal September Kita sudah bisa Alasan akan di sana Ya semoga saja Di beberapa hari ke depan Seminggu ke depan Atau dua minggu ke depan ini Berjalan dengan baik Berjalan dengan lancar Sehingga problem utama Yaitu memasukkan Keperluan-keperluan teknis Ya karpet dan makanan Masuk ke dalam Jabal Rahma ini Bisa diatasi Demikian Kita berdoa Semoga acara Renungan Arofah Ini bisa kita laksanakan Di tempat yang biasa kita Lakukan Yaitu di Umroh-umroh yang Jadi sekarang Kita harus Mencari solusi Satu ya Untuk mengangkut Makanan Dan Keperluan lainnya Seperti karpet Masuk ke dalam Areal ini Ya masuk ke dalam Areal ini Untuk bisa nanti Kita bisa laksanakan Di sini Idealnya memang di sini Jadi tinggal Masalah perizinan saja Perizinan dari pihak Sekuriti Kameran di sini Atau bisa Ada truk Atau Nanti mobil Mengangkut makanan Untuk bisa Masukkan ke dalam Sini Mungkin lampunya Mas belum nyala Ya Tapi yang penting Kita akan cek Lihat airnya Di sini Air Gelap Nah yang penting Ada suaranya Pokoknya airnya Nyala ini Air nyala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat ISQ Yang Allah rahmati Saat ini Saya bersama Tim yang ada di Sari Rabia Ada Mas Saifuddin Hadir Ada Jantar Hadir Hadir Hari ke depan Dua Minggu ke depan Setelah kita Survei Ternyata Ada beberapa kendala Terkait dengan hal tersebut Perlaksanaannya Seperti kita tahu Di Agustus kemarin Atau awal September kemarin Kita tidak bisa Laksanakan acara Renungan Alfa ini Di sini Akhirnya kita pindah Ke Muzgalifah Yang Jaraknya Lumayan Dari sini Ada sekitar Tiga kiloan Dari empat Itu yang September Nah sekarang Ya problem utama Adalah masalah Torilet Kedua Masalah tempat Ketiga Masalah Teknis Pengangkutan Karpet Makanan Dan segala macamnya Yuk kita Lihat Dan tanya-tanya langsung Ya kepada Yang ahlinya Yang memang Yang pihak isi Untuk mengatasi Ini semuanya Biasanya Yang mengatur Semuanya Siapa dulu Cam Muntar ya Apa yang Menjadi kendala utama Untuk acara kita Nanti Kalau keacaranya Dilaksanakan Tepat di kaki Bukit Arofa ini Untuk kendala Pertamanya Untuk masuk ke Daerah Taki Jabal Rahma Untuk satu Untuk masalah Katanya dengan Sarpet Terus Nasi Juga Kebetulan kan Perbatasan yang Masuk ke Taki Jabal Rahma Semuanya kan ada Batasan Katanya kita Maksa masuk Kedalam Kesini Walaupun Lapran Kesepreti Takut ada Pihak yang Berwajib Kesini Kita masih Pasti ada Teguran Lewat Dari mana Kita Kalau bisa Masuk Setunda Nanti Kita Pasti ada Kena Dendar Ya itu Yang dibikin Masalahnya Untuk Masalah Untuk Di perbatasan Kaki Jabal Rahma Terbuka Seperti Sebelum Wabah Boleh Boleh Aja Ya Itu Aja Untuk Untuk Kedepan Untuk Sementara Ya Mungkin Bisa Menyelaksanakan Dimana Posisi Yang kita Aman Damai Gitu Seperti Yang sebelum Kemarin Yang September Sepertember Di Musdalifah Insyaallah Misalnya Kayak Toilet Aman Aman Aja Disitu Ini Kenapa Sekarang Ini Nggak Boleh Sementara Nggak Boleh Ini Kenapa Jabal Rahma Kok Nggak Ada Kendaraan Nggak Boleh Masuk Disini Kenapa Mungkin Ada Perbaikan Separuh Separuh Jabal Rahma Ini Masih Diperbaikan Separuh Yang Biasa Kita Tempatin Biasanya Di belakang Di sana Itu Belum Beres Mungkin Untuk Resolusi Kedepan Yang Mudah Mudahan Dibuka Bisa Lagi Jadi Problem Utamanya Sekarang Di Masalah Perizinan Sebenarnya Kalau Umpama Dari Sekuriti Depan Kemudian Dijinkan Kemudian Pihak Yang Perwenang Dijinkan Dari Muasasah Atau Pelenggara Resni Muasasah Di Rekanan Kita Disini Mungkin Bisa Solusi Terus Apalagi Kalau Masai Kendala Yang Utama Kalau Tadi Kan Masalah Ijin Masalah Ijin Untuk Teknis Mengangkutan Karpet Makanan Kemudian Dia Takutnya Tidak Masuk Sini Karena Kendala Kulitif Selain itu Apalagi Baik Kalau Menurut Saya Waktu Di saat Saya Memperhatikan Ini Insyaallah Tidak akan Selamanya Tertutup Seperti Ini Karena Akses Ataupun Jalan Transportasi Masih Ada Disini Namun Karena Sesaat Ini Lagi Sedang Ada Galian Di sana Di belakang Kita Maka Bisa Bisa Juga Karena Disepatnya Bagi dalam Pembangunan Nah Kalau kita Lihat Dari ini Kendala Yang Paling Utama Kita Tidak Bisa Mohon Maaf Susah Untuk Bikin Acara Di Tempat Ini Yang Pertama Untuk Loading Karpet Yang Banyak Yang Tadi Sampaikan Tadi Ada Lagi Kandala Utama Kandala Utama Ya Karena Kita Masih Bisa Masih Belum Ada Job Ataupun Ada Komunikasi Dengan Pihak Pihak Yang Nomor 99 Yang Warna Hitam Polisi Polisi Yang Ada 911 Jika Kita Ada Komunikasi Dengan Beliau Dan Beliau Mengizinkan Maka Kita Bisa Masuk Sekuriti Pun Bisa Cuman Saya Perhatikan Polisinya Ada Di Sana Saya Di Tengah Tengah Tadi Tapi Saya Perhatikan Mereka Dia Itu Hanya Memantau Doang Mereka Tidak Bakalan Bisa Memberikan Jawaban Iya Atau Enggak Jadi Masalah Ijin Utama Kalau Masalah Untuk Tempat Wudu Toilet Masalah Tempat Wudu Toilet Untuk Sementara Yang Yang Ada Satu Yang Ini Yang Ada Lampunya Ternyata Dibatasin Juga Om Dibatasin Oh Hari Ini Ini Yang Diisi 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 Hanya Untuk Cukup Hari Ini Aja Bisa Jadi Besok Bisa Jadi Besok Dua Duanya Diisi Tapi Bisa Jadi Dua Duanya Enggak Diisi Tadi Mas Saya Macamutap Ngobrol Sama Orang Yang Petugas Ini Masalah Teknis Nyalain Bisa Jadi Kerjasama Mereka Nanti Pada Hari H Itu Dua 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 Belum Utamanya Ketika Masalah Izin Ya Coba Nanti Izin Masuknya Ke area Saya Akan Diskusi Dengan Pihak Mawasim Untuk Bisa Mencarikan Solusi Yang Mudah-mudahan Dengan Diterbitkan Surat Barangkali Dari Pihak Mawasim Untuk Loading Dan Unloading Jadi Menurunkan Barang-barang Karpet Sama Makanan Dan Mengangkut Kembali Demikian Mohon doanya Sobat ISQ Semuanya Untuk Kesuksesan Acara Yang Akan Kita Laksanakan Namun Walaupun Demikian Kita Sudah Merencana Plan B Kalau Plan A Yang Di Bawah Sini Di Belakang Saya Ini Tidak Bisa Dilaksanakan Terpaksa Kita Adakannya Di Musjalifah Di Masyaril Haram Di Dekat daerah Masyaril Haram Masyaril Haram Di Masjid 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 Tempatnya Nyaman Nyaman Ya itu Di hadapan kita Tempat yang Biasa kita Laksanakan Disini Ya Cuman Masih Dalam Bentuk Galian Galian Sehingga Kita Tidak Bisa Laksanakan Di Tempat Yang Biasa Kita Laksanakan Dengan Anwarfah Memang Daerah Ini Masih Dalam Tahap Renovasi Dan Belum Selesai Dua Bulan Tiga Bulan Kedepan Belum Sempurna Artinya Akses Masuk Kedalam Arofah Ini Masih Terbatas Ini Jabal Wahma